Dalam beberapa pernyataan paling rinci tentang perang yang telah berlangsung sekitar 16 bulan, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkap berbagai hal tentang situasi medan perang. Komentar Putin disampaikan dalam pertemuan terbuka dengan jurnalis dan blogger militer selasa 13 Juni 2023. Pernyataan ini mengikuti klaim TIF bahwa pasukan mereka telah merebut sejumlah desa pada tahap awal serangan balasan. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 2 jam itu juga terjadi setelah serangan rudal Rusia di Ukraina Tengah yang menewaskan sedikitnya 11 orang. Pemimpin Rusia itu menegaskan pasukan Ukraina telah menderita bencana kerugian dalam serangan balasan. Putin mengklaim kerugian Ukraina selama serangan balasan mencapai 10 kali lipat dari Rusia. Ukraina juga disebut telah kehilangan lebih dari 160 tank dan lebih dari 360 kendaraan lapis bajar lainnya. 25 hingga 30 persen kendaraan yang dipasok dari negara lain ke Ukraina dikatakan telah rusak. Sementara Rusia kehilangan 54 tank sejak serangan balasan dimulai. Putin juga mengatakan Ukraina sengaja menghantam bendungan Kakovka dengan roket Himars yang dipasok oleh Amerika. Sebuah langkah yang menurutnya telah menghambat serangan balasan mereka. Putin yakin bisa menyelesaikan masalah setelah kehancuran bendungan termasuk masalah pasukan air. Ketika ditanya tentang serangan lintas batas di wilayah Rusia, Putin kembali menyalahkan Ukraina atau kelompok-kelompok Rusia yang mendukung Ukraina. Namun di sisi lain dia mengakui bahwa otoritas Rusia seharusnya bisa memprediksi dan bersiap untuk menghentikan serangan semacam itu. Menurutnya di awal perang perbatasan lebih terlindungi karena Rusia menguasai lebih banyak wilayah Ukraina yang berdekatan. Tetapi pasukan Ukraina menarik diri dari sebagian besar wilayah itu pada musim gugur 2022 lalu dibawah serangan balasan Ukraina. Ini menjadikan potensi serangan ke wilayah Rusia terbuka. Putin mempertimbangkan untuk membuat zona penyangga di dalam Ukraina untuk mengatasi masalah ini. Tetapi segera dia mengatakan hal itu belum diputuskan. Mantan agen KGB ini juga menolak menjawab ketika ditanya apakah Moskow akan melancarkan serangan baru di Ukraina sebagai tanggapan atas serangan balasan. Termasuk kembali berusaha merebut Kiev. Dia hanya mengatakan bahwa rencana akan bergantung pada potensi militer. Berbicara tentang persenjataan, Putin menyebut kualitas senjata Rusia meningkat. Tetapi dia juga mengakui Rusia kekurangan amunisi dan drone presisi tinggi. Menurutnya selama operasi militer khusus menjadi jelas bahwa banyak hal yang kurang. Rusia memiliki amunisi presisi tinggi, peralatan komunikasi, drone tetapi sayangnya tidak cukup, kata Putin. Dia mengatakan Rusia meningkatkan produksi senjata utama hingga 2,7 kali lipat selama setahun terakhir. Pemimpin Kremlin ini juga kembali mengecam pasokan senjata yang terus dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Dia menambahkan Rusia terbuka untuk pembicaraan damai. Tetapi satu-satunya cara untuk menghentikan konflik adalah negara-negara barat mengakhiri pasokan senjata ke Kiev. Barat menurut Putin pada akhirnya akan menyadari bahwa mereka tidak akan berhasil di Ukraina. Di bagian lain dia juga mengatakan mendukung perintah Kementerian Pertahanan bagi perusahaan militer swasta untuk menandatangani kontra dengannya sebelum 1 Juli, sesuatu yang ditolak oleh Grup Wagner. Dua hal lain yang disinggung adalah tidak adanya rencana untuk melakukan mobilisasi umum dan kemungkinan Rusia akan menarik diri dari kesepakatan biji-bician Laut Hitam. Tidak ada tanggapan resmi dari Ukraina terkait pernyataan Putin. Tetapi setelah acara berlangsung, Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Yalusnyi di media sosial menulis pasukannya terus bergerak maju. Dia menyebut pertempuran sengit defensif dan ofensif sedang berlangsung di timur dan selatan Ukraina. Kami memiliki keuntungan tertentu, menerapkan rencana kami bergerak maju, katanya. Sementara Presiden Volodymyr Yalenski juga memuji gerakan maju pasukannya di Ukraina, termasuk di dekat kota Bahmut yang direbut Rusia bulan lalu. Dia juga memuji unit-unit di front selatan. Menurutnya, meski Rusia memiliki keunggulan udara dan rudal, ada pergerakan maju pasukan Ukraina. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hana Malyar, mengklaim pasukan Ukraina maju 250 meter timur laur Bahmut dan 200 meter selatan Bahmut. Malyar juga melaporkan pasukan Ukraina maju 500 hingga 1000 meter dalam 24 jam terakhir di sekitar perbatasan Japolisya dan Donetsk. Mereka membebaskan sekitar 3 km persegi wilayah di daerah yang diduduki Rusia tersebut. Sedangkan juru bicara staf umum Ukraina, Andri Kovalev, melaporkan pasukan Ukraina telah membebaskan lebih dari 100 km persegi wilayah sejak dimulai operasi serangan balik. Untuk dipahami apa yang disampaikan Putin dan penjabat Ukraina adalah klaim. Juga tidak ada tanggapan dari Pentagon terhadap pernyataan Putin. Namun seorang penjabat Amerika yang dekat dengan intelijen Amerika mengatakan apa yang disampaikan Putin tidak akurat. Hanya saja dia menyadari bahwa Putin harus memberikan pesan positif bagi rakyat Ukraina. Pernyataan panjang Putin juga disampaikan sesaat setelah gedung putih secara resmi mengumumkan rencana bantuan militer terbaru untuk Ukraina. Bantuan senilai 325 juta dolar Amerika atau sekitar 5 triliun rupiah itu mencakup 15 kendaraan tempur infanteri Bradley, 10 kendaraan pengangkut personel lapis baja striker, tambahan amunisi untuk Nasam dan Himach, rudal anti-tank Jevelin dan AT-4, serta amunisi artileri 155 dan 105 mm. Demikian sahabat jatuh apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini sampai jumpa di kesempatan yang berbeda, tetap semangat dan jaga kesehatan. selamat menikmati 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 selamat menikmati